Bismillahirrahmanirrahim Dulu aku larang kalian berziarah ke kubur Kenapa Nabi melarang berziarah ke kubur? Nabi mengkhawatirkan keimanan para sahabat Ziarah kubur adalah kebiasaan orang-orang jahiliah sebelum Islam datang Mereka menyerahkan problem yang mereka hadapi dengan penghuni-penghuni kubur Dan ini adalah ziarah-ziarahnya jahiliah Nabi takut cara yang seperti ini terjadi pada sahabat Dan Nabi larang pada sahabat untuk berziarah ke kubur Bayangkan jika Nabi tidak cabut larangan itu Hari ini kita akan ada yang ziarahnya Tapi pazuruhah kata Nabi Ziarahlah pada saat Nabi sudah memantau keimanan sahabat sudah luar biasa Istiqomahnya dalam tauin Maka Nabi izinkan sahabatnya untuk berziarah ke kuburan siapapun Di antara kuburan-kuburan orang Islam Itu pun Nabi bekali dengan tiga tujuan berziarah itu Jadi kalau hari ini kita ziarah silahkan dengan tiga tujuan Kalau empat, takutan keempatnya ini menyasar kepada ziarahnya jahiliah Apa tujuan yang pertama? Melembutkan hati yang keras Apabila hati keras Bawa ziarah ke kuburan Biar lembut Kerasnya hati itu seperti apa? Oh nanti sempian sepuluh orang Saya tantang untuk berkelahir Itu tidak keras hati Itu nekat Yang keras hati itu Allah aja dilawannya Kata Allah Lakukan ini Dia tidak lakukan Kata Allah Tinggalkan ini Dilakukannya habis-habisan Ini namanya keras hati Keras hati Allah yang memberi kehidupan Yang memberi kecukupan Dilawan Ada ini pada pendirian kita Ada ini pada jiwa kita Cepat kita berziarah ke kubur Lembutkan hati kita yang keras itu Karena ziarah ke kubur mengingatkan kita Kepada apa? Kepada kematian Kepada orang yang sudah ada di dalamnya Watudmi'ul aina kata Rasulullah SAW Ziarah kuburnya Untuk menderaikan air mata Bagaimana hari ini Kubur bisa menderaikan air mata Kalau kubur tempat selfie-selfie Kubur disulap seperti mal gemerlapan Bapak-bapak yang pernah berkunjung ke Bandina Dan mengikuti pekuburan pada pagi Subuh Setelah subuh Kita ikuti pekuburan di sana Lampu lima watanya tidak ada di bagi itu Kecuali lampu yang ada di kepala Bagi penggali kubur Di sini diandaknya lampu Jadi ada dua orang tiga orang yang pakai lampu Kalau di kampung ulun yang pakai lampunya Orang mencari iwak malam-malam Sentar Di sana penggali kubur pakai lampu Tidak ada sama sekali Gelap Tapi di wadah kita Ada ketangguhan lagi Di muka baki itu ada tulisan Papan tulis besar Diterjemahkan ke dalam tiga bahasa Bahasa Indonesia Rupanya banyak yang berbahasa Indonesia Melakukan pelanggaran di sana Kemudian bahasa Inggris Dan bahasa Urdu Rasul melarak menghiasi kuburan Rasul melarak duduk-duduk di atas Kuburan Rasul melarak Membangun bangunan di atas kuburan Pada saat kita coba sampaikan Oh itu hadisnya Bubuhan Wahabiyah Apa yang dikeluarkan oleh Nabi Berlaku bagi semua umat Islam Menolak satu hadis Rasul Meragukan satu yang Nabi perintahkan Pada hakikatnya Kita meragukan kerasulan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Janganpun kita menolak Mengejek saja Mengejek sunnah Nabi Sangat khawatir kita Tidak lagi kamu taubat Tidak perlu lagi kamu minta maaf Kamu telah kapir setelah kamu beriman Apa ini terjadi? Pada saat Allah Rasul Al-Quran Menjadi bahan ejekan Menjadi bahan ejekan Jemaah sekalian rahimakumullah Maka Kalau kita berbicara tentang tawhid Dan inilah pembicaraan yang Utama Kita sampaikan Tidak habis-habis Da'wah tawhid ini Dan masa Nabi mendakwakan Tentang ketauhidan itu Lebih lama Daripada da'wanya setelah itu 13 tahun 23 tahun Masa da'wah Rasul 13 tahun Nabi hanya bicara apa? Katakanlah ilahillah Kalian beruntung Katakanlah ilahillah Kalian Kalian beruntung Jemaah sekalian rahimakumullah Watu zakir al-akhirah Ziarah kekuburan itu Kata Nabi Mengingatkan kepada Negeri akhirat Mengingatkan kepada Kematian Bismillahirrahmanirrahim